oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Nunu Utomotif disini saya ingin membuatkan video tentang cara penginstalan software yaitu untuk diagnosa plus remap untuk honda yamaha maupun honda apa untuk yamaha ya untuk motor yamaha maupun motor honda ya disini sudah terinstall ya dan siap untuk dijalankan ya oke yang pertama kita pasang adalah davis manajer karena davis manajer ini adalah untuk perpindahan kita honda ke yamaha dan yamaha ke honda nanti kita atur disini davis manajer ya kita buka disini ada davis manajer oke nah disini untuk komnya ya kita pencet disini ya untuk kom fokus hp kita pencet disini nah ini ya ini adalah untuk perpindahan ke honda dulu oke kemudian kita close nah kemudian disini ada video yang namanya setelah dibuat dari honda ke yamaha kemudian dari yamaha ke honda ada ya jadi kemudian honda ecu 330 ydiak untuk diagnosa analisa kemudian reset flash pintasan analis automotif ya honda ecu 302 kemudian remap honda kalin yaitu untuk misalnya kita buka ini adalah untuk diagnosa analisa ya oke nah disini muncul seperti ini adalah untuk diagnosa analisa untuk honda reset dtc membaca sejarah kerusakan atau menghabus sejarah kerusakan dan engine data disini ya oke grab sensor juga ada sangat lengkap kita close dulu karena disini saya ingin memberitahukan buat para kawan-kawan yang ingin maju ya ingin remap gitu ya cek zoom pintasan yaitu adalah cek zoom pintasan jika kita sudah edit fill pakai tuner pro alangkah baiknya saya mencek zoom dulu apakah fill yang saya men edit itu benar-benar sehat atau tidak ya spesial ph tuner spesialis ph tuner kita buka adalah ini untuk remap bin ini ada bin untuk masukkan binnya flash untuk flash saat kontak on disini ada id dari motor tersebut ya kita close kemudian cek zoom pintasan kajet air tersendiri kajet air original untuk flash sendiri ya disini ya kemudian tutorial pintasan ada disini enable pintasan honda ecu kalin yamaha ecu connect pintasan kemudian tuner pro untuk edit edit fill ya membuat timing kuda ataupun semacam sejenisnya ya disini ya contohnya seperti ini nah contohnya seperti ini ya misalnya sambil mau edit apapun disini juga ready oke oke daripada banyak ngomong disini saya akan memberikan ulasan cara-caranya yang terpenting ya oke ya cara-caranya untuk memasang aplikasi atau membuat software menjadi terpasang di laptop samian di laptop anda ya ikuti langkah berikut berikut ini ya oke siap oke 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 mas ya biar saya buatkan video tanpa harus saya harus bicara ya samian ikuti langkah-langkahnya disini untuk cara matikan virus ya seperti disini ya kita matikan virus dulu ya contohnya gitu ya karena software yang kita pasang itu adalah software yang berbahaya gitu ya jadi kita ya gak berbahaya sih ini Windows 7 ya bisa saya aplikasikan ya oke simak videonya dan ikuti langkah-langkahnya bagaimana caranya ya yang penting samian buka folder dulu ya folder dulu karena disini kan punya saya sudah ter ter apa terisi ya nah disini ini sudah laptop saya ini sudah siap pakai mas ya jadi ini ada ADX ada ID ECU ID ECU VIXEN OLD kemustian master program banyak disini ya oke langkah-langkahnya dengan berikut samian simak terus ya oke yang pertama buka folder dulu ya oke kita buka folder kemudian klik layar di bawah sebelah kanan dan cari tag apa namanya ini tagbar ya klik kiri tagbar setting ya kita buka ya disini ya tagbar setting kita buka kemudian lanjut kita cek semua kita matikan ya kemudian ini di dalam star ya di dalam star ini kita matikan semua ya intinya kalau sudah oke disini sudah saya matikan semua ya tidak aktif tidak aktif oke kemudian sabar sabar ya kemudian kita close aja ya ya kita close oke oke kita close aja kita keluar ya langkah-langkahnya seperti ini kita buka oke klik ini kita cari kita cari saja ya yang terpenting kontrol panel kontrol panel oke kita setting disini yes kita ubah ini kita masuk Davis Manager kita pasang di layar oke karena sudah terpasang di layar pojok sebelah kiri bawah itu Davis Manager kemudian kita lanjut ya kita lanjut penginstalan ntar ya kita satu persatu disini akan kita buka nah ini oke kita masuk pengaturan dulu oke yang penting ikuti seperti di video ini ya mas bro ikuti seperti di video ini untuk mengaktifkan Windows ya Windows update ini ya Windows security kita cek virus-virus harus dimatikan ya kita cek virusnya oke oke kita buka bisa baik oke oke thread oke kita aktifkan klik ini klik ini klik ini ya oke kita cek ini nah ini at folder oke kita cek disini nah ini kita buka ntar akan kita pindah ya semua file ya kita pindah disini ya disini namanya akan kita ganti ntar ya oke nama foldernya akan kita ganti di dokumen yang aslinya kan saya taruh di dokumen ini ntar kita pindah ke bawah kita buat data motor ya oke ADE ADJU master program oke master program oke kita taruh disini nah kita taruh disini ya paste oke band dipindah dulu oke sabar kita tunggu dulu ya oke oke nah ini sudah pindah ya master programnya pindah ke folder baru yang kita isi disini ya ntar foldernya akan kita rubah dengan data motor oke oke kita klik ini nah ini oke nah ini ya kita rubah ya dengan data motor ya oke oke folder titik folder dokumen tadi yang isinya ini abot abot oke kita yang perlu centang kita centang seperti di video ini ya disini kita kasih 10 ribu dibawahnya kita kasih 18 ribu ya kemudian kita oke ya pindah data S ke mboh pojewis oke sama ikuti kita oke kemudian sistem ya masuk sistem remote oke close oke masuk lagi di dokumen ini kan ada IDJU dan ini IDJU ya IDJU dan ADE oke klik semua kemudian kemudian kita buka data motor tadi yang sudah kita buat baru folder nya kita paste disini oke nah dipaste sih bos ya oke oke agak cepat ini oke nah seperti ini ya sudah terkopi di data motor atau sudah masuk di data motor ya ADE ADE IDJU semua kita close ya yang disini yang ada di access 4 ini nah ini ya kita close nah ini sudah kosong ya sudah kosong kemudian kita masuk data motor master program kita check nah disini akan akan kita akan kita extra hair ya akan kita extra hair most ya oke yang kita butuhkan sampai lihat di video ini oke apb edis flash ADE tuner pro oke kita extra hair yes toal kita klik yes toal ya yes toal kita klik bentar oke maka ntar akan kita cari enable ini ya bentar boss sabar nah klik enable sento desktop biar terpasang di depan layar seperti ini ya oke masuk folder enable pintasan oke masuk folder lagi kita cek kita masuk master program oke close kita close oke masuk di ADE oke cut ya masuk cut ini kita klik data motor masuk kita refresh apa paste disini bentar bentar oke ini kita cek zoom kita buka sento desktop ya biar cek zoom kita asang pokoknya semua aplikasi kita pasang mas ya ini satu persatu ya yamaha ecu oke neck kita neck neck install ya kemudian kita install setelah install maka akan finish oke kita klik finish oke kemudian honda ecu yang di atas ini oke kita neck ya oke 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 nah oke kemudian klik finish ya kembali kita masuk lagi di apa lagi ya cara penjalan kantor kita buka kita buka ini sento al nah tutorial ya tutorial ini oke kita buka cara ini honda apa ini buka software ini nah honda ke yamaha kita sento biar terpasang aplikasinya oke sudah terpasang yamaha ke honda ini video mas ya ini ya ini ada video jadi kita sento klik desktop pintasan oke masuk kalau sudah kita kembali oke kemudian kita masuk honda ecu sento desktop buat pintasan oke kemudian bawahnya lagi sento desktop pintasan buat pintasan ya oke yediak oke kita klik kita baca dulu kalian tidak mengerti ya menengok aku kita next saja kemudian install ya oke finish kita klik ke atas finish oke kita kembali cara cara instalasi remaptol kita buka ya ini remaptol setup ya kita klik oke nah kayak sini ya kemudian next kemudian kita klik atas kemudian next install ya tunggu saja ya melembutkan agak lama dikit mas harus sabar kayak gini ya kalau saya tidak mengerti saya tidak menampilkan video ini seperti foto karut di video ini ya itu saja oke ini aplikasi auto shop ya nah ini oke kita next klik atas kemudian next lagi finish oke sabar nah ini kan lama mas ya ini kan lama ya masih dapat separuh maka kita akan masuk disini ya kita klik ke atas sini kemudian next next lagi nah kayak gini ya ntar bukan terdew separuh finish oke nah ya caranya kayak gini aja oke ini turner pro apa ini register oke kita klik ini ya finish oke kemudian kembali kembali kita buka apa namanya Alka ZR check zoom ZR sento ini kita pencet oke desktop buat pintasan oke Alka ZR original sento desktop buat pintasan oke ini install aplikasi semua biar terpasang di layar depan laptop kita mas ya reset presscon sento kemudian desktop buat pintasan oke ini akan terpasang di layar utama ya kembali tuner pro sudah PH tuner oke oke extra air ADX kita buka konektor Honda sento al desktop buat pintasan oke pasti terpasang di depan layar laptop kita buka lagi yang mana ya lisensi tuner pro copy masuk di log disk lokal ini ya disk lokal kita masuk kita paste continue nah kayak gini mas ya caranya ya analis pro ke kone oke kembali kembali analis pro remak onda kirim kirim indovic oke copy data motor IDU kita paste oke kirim indovic 256 oke kita cek ini semua nah ini kita klik oke indovic copy eh bukan bukan apa sendiri jadi kita rubah namanya ya kita rubah namanya ID Juvixen O O LD oke ID EFS pin kaihin ID EFS pin kaihin gak usah kita buang set ya ID Juv SMRT kemudian paste ID Juvixen sudah terpasang ganti sini oke kita buang itu ID Juv kita ganti Honda ya ID Juv Honda oke masuk program restart sento al desktop buat pintasan oke harus sabar mas kayak gini mas ya aduh jadi laptop sammen itu harus diprogram dulu ya biar bisa menjalankan untuk aplikasi buat termap maupun buat diagnosa oke contohnya seperti ini oke kita baca dulu disini ya oke analis oke 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 jadi harus semua laptop entah itu windows 10 windows 11 windows 7 memang harus disetting dulu seperti ini nah kita masuk dulu disini terus kemudian kita oke yes oke set as devalute oke kita masuk pengaturan lagi devalute app s ya oke oke kalau sammen melihat dari hp seperti ini pastikan kan agak kecil anu apa namanya anunya ini apa gambar ini tulisannya agak kecil jadi sammen harus memakai yang namanya kacamata ya berbesar atau sammen putar video ini di tv yang agak besar 50 in atau 52 in atau 60 in terselah sammen next kemudian data motor kemudian kita oke install install klik atas kemudian finish ya kita buka nah seperti ini oke oke Oke. Kita ubah dulu ya. Yang penting saman ikuti seperti di video ini mas ya. Untuk cara-calanya ya. Biar saman itu bisa menjalankan laptopnya. Kalau untuk masangan penginstalan software, ya saman ikuti juga. Karena ini sangat detail. Saman buat perlambat saja videonya ya. Ya abang-abang. Videonya saman buat perlambat. Biar saman itu memahaminya satu persatu. Tidak harus bisa. Harus di setting. Kalau saman tidak bisa pakai laptop. Adik-adik saman atau tetangga saman atau teman saman. Dan suruh menyatikan seperti ini. Dan sambil melihat tutorial saya ini ya. Cara. Kalau yang tidak perlu dipindah. Ya tidak usah dipindah. Ini kan memang saya pindah dibuat tersendiri di data motor ya. Saya pindah yang tadinya ada di dokumen. Sekarang saya pindah di data motor. Saya buatkan folder baru. Dan baca ini. Kalau saman tidak mengerti. Dengan tulisan ini saya juga tidak mengerti. Maka kita keluar ya. Ini untuk penyatingan soalnya ya. Sabar. Oke. Cara-caranya seperti ini ya. Oke. Close. Kepegelan. Masa sini mas. Kepegelan. Oke. Keluar. Reflex. Nah sekarang kita. Taruh satu persatu. Instalan yang. Oke apa. Software yang sudah kita install tadi ya. Kita taruh. Autoshop ini. Kita taruh sini. Kemudian apalagi ini. Mata saya agak kurang jelas. Jadi kita taruh ya. Kita tarik. Shred. Nah. Kita ambil satu. Shred. Kita taruh sini. Kita geser lagi. Sebelah sini. Sebelah kanan ya. Kita bisa dari. Apa. Bawaan laptop dulu. Kan ada aplikasi nih. Sebelah kiri itu mas ya. Sebelah kiri ada aplikasi. Dari laptop. Jadi kita pisahkan. Yang sudah kita install. Oke. Kita tunggu saja. Di sini hujan ya. Alhamdulillah ya. Hujan-hujan. Ini waktu siang. Jadi. Bengkel sementara saya. Saya tinggal ya. Buat. Tutorial ini. Karena banyak teman kawan-kawan yang. Tidak mengerti dengan penyetingan laptop. Maupun penginstalan. Banyak yang. Tidak bisa seperti saya ya. Makanya. Saya selalu membuatkan video dengan detail. Untuk kawan-kawan semua. Agar kawan-kawan juga bisa memahami. Juga bisa mengerti. Juga bisa. Apa ini. Gawih. Maka. Makenya juga bisa. Tidak harus. Tidak harus. Wah saya tidak bisa pakai ini. Tidak bagaimana caranya. Ketinggalan zaman. Kita harus maju mas ya. Jadi harus bisa main laptop. Kalau tidak pernah. Untuk-untuk laptop. Memang kita. Ya gini. Sama seperti saya. Saya saja. Tulisan SD. Tapi kalau ada yang membimbing. Kayak gini. Tutorial kayak gini. Insya Allah. Akan saya. Jalankan dan praktekkan. Pasti akan bisa. Yang penting video ini. Sama putar pelan-pelan. Jangan. Keburu-buru ya. Videonya ya. Biar hasilnya maksimal. Oke. Sabar. Yes toal. Oke. Yang tidak perlu. Ntar saya habusi semua ya. Yang perlu-perlu saja. Saya pasang ya. Gitu. Oke. Kita pindah. PH tuner. Spesialis PH tuner itu ya. Yang hitam ya. Itu buat remap ya. Kalau tuner pro. Buat edit fill. Sebelum itu. Cek som pintasan. Semua terpasang ya. Taruh di. Oke. Refles. Ini kita tata. Ini punya orang. Punya laptopnya maksudnya. Kita taruh sini. Bahannya. Yang oke. Refles. Yang satu ini kita tarik. Karena ini punya kita. Instalan tadi. Oke. Oke. Kita taruh bawah sini. Oke. Sini saja ya. Nah. Sini ya. Oke. Refles. Kemudian kita tata lagi. Punya orang. Eh. Kemudian laptopnya. Taruh di atas. Oke. Nah. Sudah bagus ya. Refles. Oke. Kemudian kita cek. Masuk folder. Apa yang kurang. Pasti akan kita install. Gitu ya. Pelan-pelan saja. Lihatnya. Kalau perlu. Samen bolan balen video nih. Biar samen itu. Bisa ya. Oke. Kita. Oke. 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 Yang belum. Apa ya ini ya. Gira-gira ya. Yang belum terinstall. Nah ini masih ketos. Oke. Video. Kasih nama. Oppo ini ya. Enaknya ya. Video update laptop buat remap. Ngunai ya. Video update laptop buat remap. Dan penginstalan. Video update laptop buat remap. Dan penginstal. Dan install software. Remap. Ngunai. Remap dan diagnosa. Ngunai ya. Oke. 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 Analis. Oke. Kita buka. Oh. Kita oke lagi. Nah. Ini. Connect ECM. Sudah. Reflex. Kemudian kita coba. Anu ini. Dan. Apa namanya. Kita klik yang sini. Apa install. Atau apa ini. Diperlukan. File yang diperlukan ya. Mencari file yang diperlukan. Oke. Meripat saya mata saya kurang jelas ini. Mengundu file yang diperlukan. Oke. Tuner Pro masuk. Yes. Hilang sendiri. Nah. Team Solid. Kita masukkan. Ntar ya. Apa. Ate kita masukkan. Team Solid. Oke. Di sini. Klik. Oke. Oke. Kom. Kita cek. Ini kom berapa. Nah. Kom yang terakhir yang kita pakai ya. Kom yang terakhir kita pilih. Nah. Itu kom berapa. Empat ya. Oke. Klik. Kita tarik ke atas. Red. Kita tunggu sampai diam itu ya. Ini kan ketak-kedap ketip-edip ya. Deng. Deng. C-c-c-c. Sudah. Sudah. Oke. Sudah terpasang. Oke. Close. Mengundu file yang diperlukan. Sekarang menginstall. Oke. Oke. Seperti. Saya menolak balai ini video ini. Cara-cara ini. Ya. Cara-cara ini saya menolak balai ini. Saya men paham. Apa perlu videonya saya men putar pelan-pelan. Buat slow ya. Oke. Fitur berikut telah berhasil di install. Oke. Oke. Atex. Oke. Reflex. Davis Manager kita buka. Davis Manager kita buka. Oke. Kemudian di sini. Kita cek komnya tadi ya. Yang gambar cek-cek kan. Itu ya. Bentar. Oke. Kita buka. Oke. Kita buka anda flash. Tinggal pasang apa namanya itu. Alatnya ya. Tinggal pasang alatnya. Oke. Kita cek. Oke. 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 Yes. Oke. Install. Masuk. Seperti ini ya. Mas bro ya. Kita cek lagi. Oke. Kita klik di atas tadi ya. Oke. 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 Kita lanjut klik. Kemudian. Oke. Oke. Nah. PH tuner kita buka. Nah. Ini kan sudah turun. Power on. Berarti sudah bisa dipakai. Dan. Masukkan ke motornya. Soket DLC nya maksudnya ya. Sambungkan ke laptop. Oke. Kita close. Kita matikan dulu. Power. Hidupkan ulang itu. Mengaktifkan ya. Nah. Kayak gini mas. Santai. Nah. Kita tunggu ya. Restarting. Oke. Sudah selesai ya. Nah. Itu gambar saya ya. Yang ada di laptop itu gambar saya itu. Oke. Lenovo. Masuk. Untuk menghidupkan ulang. Sabar. Pasti akan terbuka ntar. Nah. Itu gambar HP saya. Lagi. Anu ini mas. Lagi bikin konten ya. Oke. Konten video buat kan kawan yang ingin. Update laptop nya. Buat. Anu ini. Remap. Sama diagnosa. Biar. Bisa dipakai. Itu ya. Oke. Sekarang kita buka PH tuner. Soket DLC sudah terpasang ke motornya. Dan motornya sudah kontak on. Yang saya buat scan ini adalah. Vario 125. Dengan kode ECU K60K B21 ya. K60K B21. Oke. Berarti. Sudah bisa buat remap. Nah. Karena kode ECU di motor ini sudah terbaca. Oke. Masuk. Mas penak gak ini. Ini sudah bisa kita buat ya. Buat remap. Oke. Dan edit field. Kita close. Oke. Kita buat. Autosop. Atau. Diagnosa analisa. Kita buka dulu. Apakah bisa apa enggak. Oh. Masih belum bisa ya. Masih belum bisa. Kita isi nama. Kita nama bingkil. Dan nomor HP ya. Seperti ini. Ntar. Kita kasih nama. Siapa ya. Si. Kasih nama Agus Motor. Jenangnya kan Agus Motor. Agus no. Hasilnya. Tapi. Channelnya nonung otomotif. Nama panggilan itu nonung ya. Tapi saya kasih ini. Nomor HP kita isi. Ya. Nomor HP kita isi. Oke. Di bawahnya sini. Kodenya. Misal kita buat 123456. Itu tidak akan bisa ya. Itu tidak akan bisa. Saya coba ya. Bentar. Bentar. Ini harus kita kopikan dari. Anu kita buka ntar ya. Kita klik. Klik sini. Kita masukkan kode. Satu. Dua. Dikam. Oke. Kemudian kita. Klik sini. Ya. Tidak akan bisa mas. Ya. Maka dari itu. Kita coba. Misal ya. Kodenya ini. Kita tambahin ya. Berapa gitu. Sampai angka berapa. Ya. Bila kita pilih yang ini aja. Oke. Ini kita tambahin ya. Nah. 123456. 789. Ya. Oke. Kita oke. Nah. Kan tetap tidak bisa. Maka dari itu. Kita masuk ke sini mas ya. Benar. Ini kita tetap tidak bisa mas ya. Bentar ya. Lanjut. Kita klik bawah sendiri. Sebelah kanan. Oke. Kita buka sini. Ya. Kita aktifkan dulu ya. Klik sini. Oke. Klik close. Kemudian kita paste ini ya. Ini kita paste. Kita taruh di atas. Ya. Kita copy. Kita taruh di sini ya. Ini kita buang dulu ya. Mengawur aku ini. Kode ada di sini ya. Oke. Kemudian oke. Oke. Dan sudah bisa dipakai. Kita buka lagi. Sekali lagi. Kita buka. Ya. Nah. Ini kan sudah terbuka. Nah. Oke. Oke. Masukkan. Oke. Sekarang kita konekkan EJM. Connect EJM ya. Karena soket DSC. Saya masukkan ke motor Vario 125. Yang LED ya. Nah. Ini. Kita oke. Apakah kode muncul. Ini kode muncul di atas ya. K60K B21. Oke. Di atas ini yang merah-merah. Selatih. Kita sudah berhasil. Oke. Masuk mas. Kalau belum bisa dipakai. Kalau belum bisa dipakai. Sampai aktifkan. Seperti tadi. Kalau kodenya itu ngawur. Ya. Tidak akan bisa. Ya. Kita masuk engine data. TPS ini kita. Rupa menjadi RPM. Kemudian start. Ya. Kita start. Oke. Kita start dulu. Nah. Ini. TPS nya. Sudah terbaca ya. Itu. STTPS. Pondaga ke. 410. Yang artinya. Itu adalah. Nah. Kita pelintir. Ya. Oke. Oke. Enak mas ya. Oke ya. Itu saja kok. Gampang banget ya. Coba sekarang kita hitungkan motornya. Oke. Masuk. Ya. Terbaca ya. Nilai data-datanya semua. Live datanya akurat. Oke. Sekarang kita kembali. Kemudian buka PH tuner. Nah. IDEJU. Sudah terbaca. K60K B21. Kita close. Sudah terbaca semua ya. Sudah bisa kita jalankan. Tuner Pro kita buka. Untuk edit field. Remap. Ya. Oke. Masuk. Nah. Disini kita. Yaitu. Edit field. Remap. Remap itu ya. Edit field. Remap. Disini juga bisa. Masukkan field disini. Open bin ini ya. Masukkan field. Kita pilih disini. Field al Honda. Juga ada. Apapun yang sampe butuhkan. Ada disini ya. Jenis Honda. Semua ada. Field al Honda itu ya. Nah. Kayak gini ya. Oke. Seperti ini juga ada. Oke. Oke. Itu saja ya. Sampe cari. Sampe bawa. Ada semua ya. Baris 125. Kode BK60K B21 ya. Sampe pakai editan juga ada. Standar juga ada. Seperti ini. Kita buka editan. Oke ya. Ada semua ya. Tinggal. Copy. 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 Dan edit field. Yang sesuka hati. Oke. ETF-nya kita buka juga. Seperti ini. Cara-caranya di video akhir mas ya. Video yang lain gitu ya. Oke. 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 Sampai sini dulu mas bro ya. Karena baterai. Daya baterai sangat rendah. Wah. Masuk. Masuk. Matikan dulu laptopnya ya. Daya baterai sangat rendah. Oke. Tutup. Oke. Tutup. Matikan. Matikan. Oke. Oke. Kita matikan. Untuk cara-cara nya. Edit. Apa namanya. Penginstalan software. Maupun. Ya we. Maupun apa. Ya we. Penginstalan software. Untuk menjalankannya. Jika belum connect ya. Sampai. Pakai. Apa. Sampai. Video apa. Sampai menjalankan. Seperti di video saya. Ya. Tadi ya. Ini. Ini Windows 10 sangat kecil ya. Loh. Kecil. Oke loh. Kecil ya. Windows 10 sangat kecil. Ini bisa buat. Remap maupun diagnosa. Honda Yamaha. Ya. Ini alatnya. Oke. Pastikan. Memakai. Mouse. Sampai ntar ya. Oke. Saya akhir sampai disini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Joss. Oke. Oke.